Intro Dinamika politik jelang pemilu 2024 membawa nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaymin Iskandar atau Akrabdisa Pacaimin ke dalam arena kontestasi Pilpres sebagai pendamping Anis Rashid Baswedan. Jejak politik Muhaymin bisa dibilang panjang dan berliku. Bersama PKB, Kiprah Muhaymin terbilang konsisten menanjak. Caimin jadi satu-satunya politisi reformasi yang masih bertahan dalam kedudukan paling tinggi. Pria kelahiran Jombang, Jawa Timur 24 September 1966 ini lekat dengan kehidupan ala santri. Ayahnya, Muhammad Iskandar, merupakan pengajar di Pondok Pesantren Manbaul Ma'arif di Jombang. Ibunya, Muhassonah, merupakan pemimpin ponpes tersebut. Muhaymin menyelesaikan pendidikan di SD Manbaul Ma'arif Denanyar, Jombang pada 1979 dan Madrasah Sanawiyah Negeri Jombang pada 1982. Kemudian ia pindah ke Yogyakarta untuk menempuh pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1, Yogyakarta dan lulus pada 1985. Caimin meraih gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada hingga lulus pada 1991. Semasa kuliah, Muhaymin sangat aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan. Ia pernah menjabat sebagai ketua korps mahasiswa jurusan ilmu sosial. Ia juga menduduki jabatan ketua cabang pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau PMII. Selanjutnya, ia menempuh pendidikan Magister Komunikasi di Universitas Indonesia dan lulus pada 1998. Lalu, ia menerima gelar Doktor Kehormatan atau Honoris Causa dari Universitas Air Langga pada 2018. Jejak politik Muhaymin terukir bersama PKB. Bersama Ketua Umum Pertama PKB, Matori Abdul Jalil, Muhaymin turut mengantar kesuksesan PKB menduduki peringkat ketiga pemilu 1999. Jalan politik selanjutnya sempat terhadang bersamaan lengsernya kekuasaan Presiden Abdurrahman Wahid melalui sidang istimewa MPR 21 Juli 2001. Hal ini berbuntut panjang pada perpecahan di tubuh PKB. Pada 2005, PKB menggelar Muktamar di Semarang dan memilih Caimin menjadi Ketua Umum PKB dan mengangkat Gusdur sebagai Ketua Dewan Syuro. Namun dalam perjalanannya, PKB terbelah menjadi Kubu Gusdur dan Kubu Caimin. Konflik internal belum usai. PKB Kubu Caimin kemudian mendongkel kursi Putri Gusdur Yeni Wahid dari jabatan Sekjen PKB periode 2005-2010. Perseturuan Caimin dan Yeni Wahid masih berlangsung hingga kini. Yeni menyebut Caimin telah mengkudeta Gusdur, sesepuh dan guru politiknya sendiri. Setelah dikukuhkan sebagai pemimpin parpol yang sah, Caimin membawa PKB dalam koalisi Partai Pemerintahan. Kursi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pun didudukinya pada 2009-2014. Semasa kepemimpinan Caimin, PKB juga lolos ambang batas dan melenggang kesenayan. Dengan segenap upaya, Caimin kini mengincar posisi aktor panggung depan sebagai puncak karir politiknya. Sejak Partai Gerindra mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden, Caimin bergerak cepat menyatakan dukungan dengan harapan bisa mengisi kursi wakil presiden. Namun, lama menanti sinyal lampu hijau dari Prabowo, Caimin dan PKB memutuskan menerima pinangan Nasdem untuk mendampingi Anies Baswedan bertarung di Pilpres 2024. Tanpa berlama-lama, Caimin membawa PKB hijrah menerima tawaran itu. Sejak awal, kursi wakil presiden menjadi target utama Caimin. Kita tunggu gebrakan Caimin selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!